Cobain milk bun viral cek, halo guys semuanya Milk bun ini tuh sering berseliuran terus di FAP gue Jadi gue penasaran banget, gue mau coba Gue udah siapin ada 3 milk bun yang beda-beda merek Sekarang gue mau cobain satu persatu Nah yang pertama ini milk bun dari After You Ini dia pelakunya nih, jadi rebutkan semua orang yang ada di Indonesia Ini susah banget didapetin ya Finally I got you Nah si milk bun viral ini tuh gara-gara Kak Reto sama Kak Gigi tuh makan si After You ini Satu jastik gini nih, harganya 300 ribu Si After You milk bun ini sebelum dibuka Dia tuh udah wanginya kecium banget vanilanya Langsung aja kita buka Buka Jadi si milk bun After You ini tuh ada banyak banget rasanya sebenernya Ada yang milk, ada yang butter, strawberry, coklat Terus juga ada yang baru, yang pandan Karena gue belum coba nih yang final OG-nya Gue mau coba yang ini nih Mohon maaf ini, 300 ribu gak dapet sendok Kita potong Lumayan lembut nih waktu dipotong Selembut kasih ibu, potong 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 Nah ini gue makannya pake tangan aja Biar lebih nikmat ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi ini si rotinya tuh dia lembut banget Terus dia juga gak bantet Feelingnya ini Ada butternya Jadi kayak ada rasa hin asinnya Juga ada rasa manisnya dari milknya Menurut gue gak terlalu manis ya Karena gue suka manis Pantos sih viral After You yang milk bun gue rating 9 per 10 Ini sih gak cukup 1 hub aja Jadi harus 2 hub ya Menurut gue si milk bun ini tuh lebih enak Makannya tuh abis ditaruh kulkas Jadi kayak ada dingin-dinginnya gitu guys Oke sekarang gue mau cobain milk bunnya dari Ricci.re.ct Langganan kalo gue beli kek disini Nah jadi tuh mereka buat milk bun Kan gue kepo ya Nah kalo ini tuh dia punya 3 rasa Milk, coklat, sama strawberry Jadi satu Sekarang kita potong milk bunnya Potong milk bunnya sekarang juga Dia lembut banget Ini gue mau cobain yang vanilla dulu ya Jadi si vanilanya ini Dia tuh gak terlalu manis ya rasanya Ada rasa vanilanya Tapi gue juga ngerasa ada rasa pandannya Jadi buat kalian yang gak terlalu suka manis Jadi gue mau cobain Ricci.re.ct Milk bunnya Sekarang gue mau cobain ya coklatnya Coklat Bismillahirrahmanirrahim Jadi dia tuh rotinya beda ya Kalo yang tadi kan rotinya tuh warnanya putih semua Gue gak tau itu rotinya namanya apa Tapi kalo ini dia tuh ada coklat-coklatnya Coklatnya tuh mirip coklat denkau Next, sekarang gue mau cobain yang rasa strawberry Yang strawberry tuh mirip banget Rasanya sama kayak coklat nyam-nyam yang strawberry Asam, manis Milk bun dari Ricci.re.ct Gue bisa rating 8,8 per 10 Lanjut, yang terakhir gue beli milk bunnya dari Sugar.source Nah ini mereka punya 2 varian Ada yang vanilla sama ada yang coklat Kalo yang punya Sugar.source ini tuh Dia tuh satunya ada 50 ribu ya Kita coba yang ngerasa coklatnya dulu Wow Yang coklat ini tuh wanginya tuh kayak ada oval tinnya Kita potong Nah, kayak gini guys Feelingnya tumpe-tumpe guys Bener-bener overload coklat Wow Nah kalo yang itu dia teksturnya tuh lebih berserat dibandingkan si After You ya Dan membentukkan rotinya Tapi not bad guys The moment of truth yang terakhir Kita buka lagi Nah, kalo yang ini tuh rasa vanilanya Tuh, yang OG-nya, yang milk-nya ya Ada taburan kayak susu gitu ya di atasnya Wanginya mirip banget kayak si After You kalo yang ini guys Wow Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Di dalamnya dia punya feelingnya lagi Feelingnya tuh rasa vanilai juga Dan di atasnya tuh ditaburi sama susu Dan menurut gue tuh dia agak terlalu kemanisan ya Hmm Tapi rotinya tuh enak Lembut, empuk Terus dia juga gak bantet Milk bun dari Sugar So Gue rating 8,6 per 10 Oke guys, gini dulu ya Kira-kira gue harus cobain apa lagi Komen di samping Makasih udah nonton Dadah, bye-bye Apa aja yang gue makan Masakan-masakan tiktokers Halo guys, semuanya Hari ini gue mau cobain Masakan-masakan tiktokers lagi Pertama gue cobain dagang-daging itu Punyanya Kakai sama Kak Eko Gue pernah cobain cuman rendangnya aja Tapi ini sekarang gue mau cobain Kue bawang, dendeng batako Sama bawang goreng Panasin dulu dendengnya Ini gue bikin dendengnya tuh Harga Rp39.900 Ini gue udah panasin Bentaran aja udah cukup Karena kita langsung aja Santap si dendengnya si Kakai Kalo bawang gorengnya ini tuh Harga Rp10.500 Dan ini gue makannya muluk ya Pake tangan biar makin nikmat Daging dendengnya sendiri Dia tuh empuk ya, gak alok Nah sambilnya ini tuh Tipikal yang pedes manis Terus gue tambahin sama kue bawang Ini kue bawangnya gue Bilih Rp19.500 harganya Buat gue yang pecinta pedes Ini gak terlalu pedes Dan cocok banget di lidah gue Karena gue suka makanan pedes Yang ada rasa manis-manisnya Tuh kan sampe ente Approve deh dari gue Hating 9,2 per 10 Lanjut kali ini tuh Ada tiktoker solo Koko Gemoy Kuliner Nah koko ini tuh Punya gohyong yang enak banget Langsung aja kita goreng gohyongnya Dapet chili oil Sama dapet saus gohyongnya Nah ini gohyongnya tuh Dia pake daging ayam Kulit tahunya tuh crunchy Gue suka banget Dagingnya juga berdaging Dipakein sama cocolan sausnya tuh Tambah huwe napol guys Harga satu gohyongnya tuh Rp20.000 Dapet 5 ginuk-ginuk Maksudnya 5 potong Kalian warga solo Langsung order di layer chicken sekarang Gohyongnya gue rating 8,8 per 10 Lanjut kali ini dimasakin sama Renal Ini nama menunya tuh Oseng Daging Ih mantep banget loh guys Jangan lupa makannya ditemenin sama Bath Reng Oke kita cobain masakannya Renal Fadi Loh kok enak Nal Gata lu bisa masak ya Nah ini gue juga makannya pake Lumpia JBU nya Jafar Terus biar ada crunchy-crunchy nya Gue pakein Gue tambahin sama Bath Reng Aduh enak banget Oseng Dagingnya tuh Bener-bener medok banget bumbunya Terus dia tuh bukan yang pedes asin Tapi pedes manis Gue suka banget Wah kalo Oseng Daging ini dijual Gue approve sih Nal Pasti Yakin Banyak yang suka Oh ini gue juga pake Telur dadar juga nih Nah kalo Bath Rengnya Gak usah ditanya lagi ya Dia udah behel friendly Busui friendly juga Dia tuh bentuk Bath Rengnya yang tipis-tipis Jadi tuh dia gak nyangkut di gigi gitu loh Nah Bath Reng tuh ada 3 varian Yang pedes asin Pedes guris Sama original Satu bungkusnya harganya Rp. 19.800 Kalo gue sih tim pedes asin Gue rating Rp. 9.5 per 10 Terakhir jebule Ari sekarang jualan keju aroma Tau Ternyata wrong guys Ini bukan masakannya Ari Ini punyanya Piqueku Yang bikin Fique Halo 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 semuanya Ini ada keju aroma segepok Karena kita langsung ke outletnya Outlet gak tuh Maksudnya kekos Pique Wah keju aromanya Piqueku Gak ada lawan sih Kejunya gak pelit Terus juga kulitnya tuh light banget ya Rasanya jadi gak bikin enak Aduh nagih banget deh Nyemil-nyemil keju aromanya Piqueku The best Detix 9.10 Oke guys gini dulu ya Makasih udah nonton Dada apa-apa Yang gue makan makanan-makanan Yang ada di Beteng Threat Center Halo guys semuanya Karena pernah ngeliat lo Jajan tuh jajan di Beteng Threat Center Gue juga jadi pengen cobain juga jajanan-jajanan ya Kalau masalah jajanan gak bisa tinggal giyum Oke tapi sebelum berangkat Gue mau pake sunscreen dulu Gue pake sunscreennya anti-ribet Satset Ini Sarah Spray Sunscreen Produk terbarunya dari Azari Bentuk sunscreennya tuh Tinggal di-spray aja kayak gini Habis tinggal di-tap-tap Sampai dia tuh sunscreennya menyerap Gampang banget menyerapnya di kulit Dan gak ninggalin white case Yaitu SPF 50 PA++++ Nah ini udah terbukti ya Hasil Infivo-nya kalian bisa liat Terus sunscreen itu gampang banget Dibawa kemana-mana Jadi praktis Gue emang harus selalu sedia sunscreen di tas Karena gue mau apply sunscreen Oke O.T.W. BTC Brem-brem-brem Nyeng-eng-eng Sampai juga nih kita di BTC Pertama gue mau cobain pangsit ayam Pangsit ayamnya murah banget 5.000 dapet 8 pangsit Jadi satunya tuh cuma seribuan Mas tuh mbas cimolnya mas Cimolnya harus digoreng dulu Karena belum ada yang mateng nih Gak apa-apa Harus sabar dulu ya Nunggu sesuatu yang pasti-pasti Karena kalau nunggu gak ada kepastian tuh sakit Ini cimolnya harga 5.000 dapet 1 bungkus Gue beli takoyaki isi sosis Ini harganya cuma 5.000 dapet 5 Dibuat dulu adonannya sama AA-nya Abis itu langsung aja dimasak tuh takoyakinya Mas mau masukin sosis Eh tiba-tiba dimasukin ayam lagi Dimasukin keju lagi Dimasukin crepe stick lagi Waduh banyak banget mas Dibonusin ya Terima kasih banyak Aduh kata koyaknya tuh Bulet-bulet lucu Gemoy Di atasnya dikasih cao sambel Saos teriyaki Terus juga ada katsu busi Sama mayonaise Nah gue suka nih otak-otak yang dibakar Dibungkus kayak gini Harganya Rp10.000 dapet 5 Sama gue juga beli otak-otak goreng Harganya Rp3.000 Abis itu gue juga beli es doger Harganya es doger ini Cuman gue ceng juga harganya guys Bawa uang Rp15.000 di Solo Wes War Dijamin udah dapet 3 menu jajanan lagi Melipir dulu ke gelato Karena gue mau beli es krim yang lucu-lucu Gemoy gini Tebak ini bentuknya apa ya guys Komen di samping Sebelum cobain jajanannya Ini gue mau replay sunscreen Pake Azarin yang saya rasa play sunscreen Gak pake ribet Kalo replay sunscreennya pake sunscreen ini Cuman 15 detik Udah deh E4 plus protection Terus dia juga berasa dingin Sama segernya di wajah Karena ada efek cooling sensation ya Gak jadi bikin kusum juga di wajah Gak lengket dan gak greasy juga Pokoknya the best Fantastic Four Oke yang pertama gue mau makan es krim Yang bentuknya dugong Gue kipu banget sama rasanya Yang penting bukan rasa bayar ya Ternyata ini rasa sirsak guys Asem Tapi enak loh Dia tuh selain asem Ada rasa manisnya juga Rating 9 per 10 Sekarang kita cobain takoyakinya nih Dia tuh ginu-ginu Kayak gini guys Bentuknya bulet-bulet gitu Wah takoyakinya enak banget Rasanya gurih asing Terus toppingnya juga full Gue rating 8 per 10 Nah kalo ini ada pangsit ayamnya Dikasih sama caosambel Dia tuh renyah banget si pangsit gorengnya Terus dia juga dalamnya isiannya ayam yang melimpah Rating 8,5 per 10 Sekarang gue cobain es dogernya Menurut gue es dogernya tuh dia kurang rasa kelapanya ya Rating 7 per 10 Nah ini yang cimol nih guys Kita cobain cimolnya Tiba cimolnya kempes guys Tapi enak Pedas, asin, gurih Wow Rating 9,2 per 10 Sekarang gue cobain ota-ota yang dibungkus ini Dicocol sama bumbu kacang kayak begini Nah menurut gue si ikannya tuh kurang berasa ya Ikan tenggirinya Tapi worth it lah dengan harganya Sekarang gue mau cobain yang gorengnya Yang gorengnya ini dia masuk banget Lidah gue jauh lebih enak dibandingkan yang tadi Bumbunya lebih menyerang Terus masih anget juga Ini gue rating 8,8 per 10 Oke guys segini dulu ya Makasih udah nonton Dadah bye bye Apa aja yang gue makan pas lagi kumpul keluarga Halo guys semuanya Oke jadi hari ini tuh gue lagi pulang ke rumah nyokap gue Yang ada di daerah Depok Semingguan gue disini Jadi kayaknya gue mau puas-puasin deh Quality time sama keluarga gue juga Hmm enaknya makan apa ya Kalo ramean begini Oh iya gue tau Pesen makannya tuh di Grape Food aja Soalnya lagi banyak promo Nah itu kayaknya abang Grape Foodnya deh Udah dateng guys Cepet banget guys makanan gue dateng Kayaknya abangnya ngebut Dan ini gue pesen 3 menu yang store-nya tuh beda-beda Tapi abang Grape Foodnya tuh pada sampe bersamaan Oke makanan-makanannya udah siap Sekarang kita makan sama mama sama Fidi Nah ini gue pesen roti Oh terus gue juga pesen Mont Sears pun Wah dapet free time dulu guys Nah ini dibantuin siapin makanannya sama anak paling bontor Tadaa makanan-makanannya udah pada siap Mau cerita sedikit Jadi gue tuh anak kedua dari 4 bersaudara Oh berarti Kak Raffi punya kakak lagi dong Punya dong Cowok-cewek kakak cowok dan jomblo juga Pokoknya mau jadi calon istrinya Ijin dulu ke adek-adeknya Makan pertama ini kita cobain black travel penne dari Mont Sears pun Dia tuh rasa travelnya strong banget Gue suka creamy Pastanya juga mateng dengan sempurna Apalagi ditambahin sawo-sambel gini Weh nakpol guys Makannya dicampur sama roti bagetnya Boah tambah weh nakpol guys Rating 9 per 10 Next gue mau cobain ini guys Ini namanya cinnamon roll Ini cinnamon rollnya dia tuh teksturnya crunchy banget Kayak croissant gue suka banget guys Terus diatasnya diolesin sama butter Jadi premium banget rasanya Rating 8,8 per 10 Sekarang kita cobain ST Indonesia Di ST Indonesia kita pesen 3 minuman Yang pertama silky cream matcha ST original sama silky cream rich chocolate Emang rasa ST Indonesia tuh gak pernah gagal guys Gue seru banget bisa cobain rasa beda-beda kayak begini Rating 8,9 per 10 Yang terakhir ini roti kesukaan kita semua roti O Ini gue pesen kopi roti Oregal Wah rasanya weh nakpol guys Menurut gue dia gak terlalu kopi banget Jadi ada rasa regalnya Ada creamy nya juga Kalau roti O gak usah ditanya lagi sih Ini enak banget Rotinya lembut terus dalamnya tuh bateri banget rasanya Roti O nya bisa kita rating 9,5 per 10 Seru banget sih kumpul keluarga menjelang tahun baru kayak begini Ditambah lagi ada grab food mega head on Megahnya diskon akhir tahun Diskon up to 150 ribu Keren-keren gak takut boncos Depas banget untuk jajah sepuasnya Kumpul-kumpul sama temen atau keluarga di akhir tahun Bareng grab food mega head on aja Nah kalau makanan favorit bareng keluarga kalian apa? Komen di samping ya Makasih udah nonton Dadah bye-bye